oke guys sekarang kita akan mulai mengedit oke kita akan pilih bunga ini bunga yang aku dapat di instagram kita akan menggunakan salah satu efek yang paling bagus banget ini bisa kalian pangkas dulu ya atau mau kalian diamin aja bisa sesuai pemangkasan tapi kalau kalian mau agak digeragasi kayak bergerak gitu kalian bisa sesuaikan aja ini sangat penting untuk kalian yang mau ngubah latarnya bisa kalian timbal ke media pilih latar lalu kalian bisa sesuaikan dengan yang kalian inginkan kita akan pakai latar yang angin aja oh iya saya lupa copy ini video ya video gak bisa pakai latar bisa kalau di awal tadi tapi kalau segini sudah teranjat yaudah sekarang tinggal kita tambahin musik dulu baru nanti kita cari efek yang bagus jadi di kinemaster ini bisa kita setengah serap aja nampaknya bagian yang ini gerombos oke next kemudian kita beri dia lapisan eh salah maaf efek saya bingung efek apa ya baru banget oh bagus banget oh ini efek ini gak bagus di bagian awal kayaknya sih oke gak bisa ternyata kalau efek yang bisa disorot yang pertama saya punya efek yang paling bagus prismatik oh ini keren banget karena sesuai dia ini sudah dikasih fitnet fotonya sesuaikan saja ya jadi fitnet ini kita beri lagi oh salah maaf ini transisi transisi kalau di fitnet itu bagusnya chromatic zoom jadi cocok dia cukup cepet ya biasanya lama nih selanjutnya kita kasih efek yang lain jadi banyak efek yang bisa kalian dapatkan nah ini bisa kalian berikan lagi transisinya banyak yang bisa kalian download dari ini bisa kalian lihat di toko kita akan bagi 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 transisi aja ya guys ini bagus ini bagus ini bagus ini yang mana ya oh no oh no ada yang paling bagus oke next yang terakhir kita tinggal beli efek efek mana ya jadi yang bisa kalian buat sinematik ataupun kalian buat video-video untuk tugas sekolah tugas apa gitu kan kalau untuk juga buat video dengan transisi terbaik ini bagus jadi kalian bisa atur sendiri efek bagaimana editnya oke see you sampai jumpa bye